Intro Warga Desa Sukadharma Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada selasa 24 Agustus 2021 dipaksin AstraZeneca, dosis pertama dengan sasaran 1000 dosis. Kegiatan tersebut bertempat di SD Negeri Sukadharma 01 dan dihadiri dengan Pala Dinas Damkar Hasan Basri yang juga LO Tim Monitoring dan Penghubung Wilayah Kecamatan Tambelang dan Sukatani Camat Sukatani Imam Paturohman, Kapolsek Sukatani AKP Ahmadi, dan Ramil 10 Sukatani Mayor CZI Sali Seh Suja, Kepala Desa Sukadharma, Bimas Pol, dan Baginsa, BPD, serta PPKM Mikro Desa Sukadharma. Untuk diketahui kegiatan vaksinasi di Desa Sukadharma dengan sasaran vaksin sebanyak 1000 dosis dan yang tertunda lebih kurang 20 orang, penyebabnya karena hipertensi dan penyintas COVID-19. Pak, hari ini ada kegiatan apa sih Pak? Hari ini ada kegiatan vaksinasi. Kita disediakan 1000 untuk dosis pertama. Untuk jenis vaksinnya apa Pak? Jenis vaksinnya itu AstraZeneca. Dan Alhamdulillah sih antusias masyarakat kali ini cukup luar biasa dan mudah-mudahan bisa mencapai yang kita targetkan. Dari seribu itu tadi? Iya. Nah untuk warga Sukadharma, berapa jumlahnya yang sudah tervaksin? Yang sudah tervaksin kira-kira sudah mencapai 2.400an. Dari jumlah penduduk berapa Pak? Dari sasaran vaksin sekitar 6.000 kurang lebih. Untuk warga Sukadharma, Pak, yang belum dipaksin, untuk kelanjutannya seperti apa? Mungkin kita akan berkoordinasi kepada pihak terkait, misalkan ke camatan atau ke puskesmas sepetani untuk minta jadwal ulang atau jadwal lagi untuk dosis pertama. Untuk targetnya sendiri di desa Sukadharma berapa persen? Kalau untuk target sih mungkin ya 90 atau 80 persen lah. Oke, dengan sebetulnya saya mengucapkan berterima kasih kepada pihak pemerintah desa, Sampai Selamat dan 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 Sampai Selamat. Kita tidak ditemukan kepanjangan kami atas kesenenggaranya kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan pada hari ini. Tentunya kami mengajak masyarakat, ayo sama-sama pemerintah, TNI dan Polri sudah menyiapkan vaksin yang cukup untuk dilaksanakan vaksinasi bermasyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak mari sama-sama kita manfaatkan kegiatan vaksinasi ini bermasyarakat bagi terciptanya herd immunity. Dan selanjutnya, kami mengajak mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Bila mana dia keluar rumah harus menggunakan masker, itu wajib. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah desa Sukadharma dan Kecamatan Sukatani atas terselenggaranya ini. Dan target 80% ya, Pak Luraya, bermasyarakat Sukadharma mudah-mudahan tercapai nih. Kalau dengan melihat akusiasme masyarakat yang datang, saya optimis sampai siang nanti target seribu orang yang dipaksin itu bisa tercapai. Bang, untuk Kecamatan Sukatani sendiri sampai dengan hari ini sudah berapa persen, Bang, yang dipaksin? Target total seluruhnya ya, karena memang ini setiap, kalau saya perhatikan, memang saya sebagai LO, penghubung yang memang ditegasi oleh Pak PJ Bupati. Sukatani ini memang terkesan kompak, Pak. Kompak dalam pelaksanaannya dan pelaksanaan vaksin pun di tiap desa terselenggara, terlaksana dengan baik. Ini atas kerjasama dari pemerintah desa, dari puskesmas, dan dari pemerintah kecamatan, serta muspika, kecamatan Sukatani. Jadi target 80% dan sampai dengan saat sekarang ini hampir kurang lebih 50%. Jadi sama-sama doain semuanya agar masyarakat tetap mau mengikuti vaksin yang disenggarakan, baik itu dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, muspika, maupun dari puskesmas, yang tentunya memang ini ya semuanya harus mendukung dari elemen masyarakat, stakeholder yang ada, sehingga program pemerintah bisa terlaksana dengan baik. Berarti pencapaian target di Kecamatan Sukatani yang diwajibkan itu sekitar 80% gitu, Bang? Target 80% Berarti 80% yang mudah-mudahan bisa melebih target. Jadi partisipasi masyarakat yang memang lebih utama supaya mereka mau dipaksin.